Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Bermuda kesempatan kita bisa bertemu lagi Dengan teman-teman semua Sesuatu api atau NKRI harga mati Ini teman-teman Kita hanya ingin sedikit Terkaitan tentang Ini semboyan teman-teman Gula sekali Membela ulama Kiyayi pri di bumi Nah ini satu teman-teman Yang kedua Ulama kami dihina Kami pun terterima Nah ini teman-teman Ini mereka ini menghina Ulama-ulama kami teman-teman Mereka ini selalu Merendahkan abah guru sekumpul Nah ini Jelas Ini hanya ada dua alternatif kemungkinan Hanya ada dua kemungkinan Ini orang ini di luar dari Ahli sunnah wal jamaah Seperti wahabi dan lain-lain Atau orang ini adalah Antek penjajah Kenapa demikian Karena dia tidak mencintai Ulama pri bumi Berarti dia melemahkan Perjuangan ulama-ulama pri bumi Yang ingin Mengajak Kita semua Kejalanan yang benar Berarti dia ini melemahkan Perjuangan ulama-ulama pri bumi Untuk mencerdaskan Umat Rasulullah Jelas disini Orang ini adalah Antek penjajah Dia melemahkan Perjuangan ulama-ulama pri bumi Jadi orang seperti ini Wajib kita lawan teman-teman Agar mereka tidak lagi Merendahkan ulama-ulama kita Khususnya Abah guru sekumpul Yang selalu mereka rendahkan Yang selalu mereka hina Inilah itulah Inilah saatnya kita Kalimantan Selatan Khususnya Kalimantan Bangkit teman-teman Jangan lagi Biarkan Orang-orang seperti ini Berani menghina Ulama-ulama kita Ingat Kemarin sudah saya tantang Teman-teman Mendatangkan hujah Karena mereka ini Mempertontonkan Sesuatu yang haram Di depan publik Dan tidak dibenarkan Oleh hadis Rasulullah S.A.W Karena menghina Atau mencaci maki Merendahkan orang-orang Yang sudah meninggalkan kita Terlebih dahulu Ini Tidak dibenarkan Menurut kitab Ataupun menurut perkataan Ulama-ulama Ataupun hadis Rasulullah Ini tidak dimantarkan Teman-teman Jadi Saya tantang Teman-teman Orang-orang yang menghina Ulama-ulama kita Ulama-ulama peribumi Saya tantang mereka Untuk mendatangkan Untuk membantah Hujah saya ini Bahwa apa yang mereka Kerjakan itu Mempertontonkan Sesuatu yang haram Di depan publik Berarti jelas Mereka itu Sesat menyesatkan Umat Rasulullah Karena mereka Mempertontonkan Sesuatu Yang bertantangan Dengan hadis Rasulullah Sedangkan Rasulullah Melarang kita Untuk Mengungkit-ungkit Orang-orang yang sudah Terlebih dahulu Meninggalkan kita Perkataannya Ataupun yang lainnya Itu dilarang Teman-teman Jadi Sekali lagi Saya tantang Anda Untuk Anda Yang suka menghina Ulama-ulama peribumi Datangkan Hujah Anda Satu kitab Saya saya minta Apabila Anda Bisa mendatangkan Saya taslim Kepada Anda Karena apa Karena Anda itu Hanya ada doa Ternatit Entah Anda itu Antek penjajah Atau Anda itu Diluar dari Ahli sunnah Wal jamaah Karena Anda Melemahkan Perjuangan Ulama-ulama peribumi Yang ingin Mencerdeskan Umat Rasulullah Anda bilang Halulah Inilah Inilah Itu kami Tidak jadi Masalah yang ditutup Tapi Anda Merendahkan Ingat Ini Anda Merendahkan Ulama peribumi Sedangkan Di sini Sudah kami Bertekat Membela Ulama Kiai Peribumi Trehwali Songo Pewaris Negeri Nah itu Ulama kami Dihina Kami pun Tak terima Oke Buat teman-teman Juga semuanya Kita kembali kepada Memberi semangat Kepada teman-teman Yang ada di luar pulau juga Terus yang ada di Kalimantan juga Atau Yang ada di Kalimantan Selatan juga Selalu semangat Memperjuangkan Ini teman-teman Kita ambil ulama peribumi Jangan sampai lagi Dihinakan ulama-ulama kita Teman-teman Oleh orang-orang yang seperti ini Teman-teman Orang-orang yang tidak bertanggung jawab Ini teman-teman Oke Mungkin hanya ini saja Yang dapat saya sampaikan Jilat dan salam Mohon dimakam NKRI Harga mati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi pelisaitan wali dan kebenaran Mesti harus berkorban Nyawa satu ribadang Demi kebenaran menang dan ditegarkan Kami adalah Ras kerasa binilah Pecinta wali solo dan para ambia Pewaris teradaban Islam di Nusantara Islam di Nusantara Hingga berkibar bangsa Indonesia Kami berisai para ulama Sepenuh hati korban dan jiwa dan raga Bila nanti tertulis Jihad pilihan kami Sahih bera agama dan negara Terima kasih kerana menonton! Terima kasih. Terima kasih.